Kita masih ada informasi mengenai film horor, tapi kali ini mungkin film horornya mengenai monster. Jadi monsternya ini namanya Krampus. Jadi Krampus ini akan hadir untuk menghantui liburan Anda akhir tahun ini. Damai, kebersamaan, dan hadiah. Inilah kebahagiaan Natal yang selalu dinanti oleh Max. Tak seperti perayaan Natal di tahun-tahun sebelumnya, kali ini Max dan seluruh keluarga besarnya rasakan pengalaman berbeda. Tepat di malam Natal, listrik tiba-tiba padam. Seluruh kota menjadi gelap golita. Ditambah lagi badai salju yang membuat Max dan keluarganya terperangkap di dalam rumah. Saat berusaha bertahan tanpa makanan dan penghangat ruangan, kejadian demi kejadian aneh pun terjadi. Ternyata, Max telah membangkitkan amarah Krampus, makhluk jahat yang tugasnya menghukum anak-anak nakal. Apakah Max dan keluarganya akan berhasil melewati malam? Saksikan Krampus, film garapan sutradara Michael Doherty yang akan rilis Desember mendatang. Nonton pasti. Harus. Karena pastikan harus menjadi anak baik gitu. Karena itu kan datangnya pas Natalan tuh. Jadi musuhnya Santa Claus. Jadi kalau misalnya Shanas, Adria, atau Senaka, jadi Krampus yang datang. Tapi kalau masih seperti itu aja masih kecil, saya masih berani. Coba nonton tuh Sundel Bolong atau Beranak Dalam Kubur. Nah, tuh yang kayak begitu-begitu yang paling serem. Saya gak ikutan kalau itu. Saya gak ikutan, saya gak ikutan. Sebetulnya kalau misalnya film-film gitu, ada rasa penasaran yang pengen nonton, tapi gak bisa nonton sendiri dan gak bisa malam hari gitu aja. Jadi pas lagi terang, terus ada banyak orang yang bisa hi-hi-hi-hi. Tapi padahal serem juga gitu. Padahal serem ya. Tapi ada satu-satu lagi, kalau saya suka juga genre film horror itu yang memainkan pikiran gitu. Jadi seperti sudah keluar atau belum, seperti trap di dalam pikiran kita. Psychological thriller. Psychological thriller. Karena banyak, Stephen King banyak nulis tentang itu kan. Ada The Shining, The Shining salah satunya. Ada 1408, itu yang main John Cusack. Itu juga seremnya minta amun kalau menurut saya. Yang kunci itu ya? Iya, dibanding ada setannya gitu ya, ada monsternya. Ini kan lebih memainkan pikiran kayak, tapi kan suka yang ada monsternya juga. Ingat Freddy Krueger nggak? Yang dengan tangannya itu udah gitu, Chucky. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Ah, udah ngomongin terus jadi serem. Mendingan kita olahraga bar aja deh ya. Boleh, boleh. Jadi karena sudah 90 menit kita bersama, jadi saatnya kami bertiga harus pamit dulu. Dan semua tayangan berita yang kami sajikan hari ini dapatkan dilihat kembali di www.youtube.com slash officialnetnews. Jangan lupa untuk mengawali hari dengan olahraga dan juga sarapan yang sehat. We'll see you again tomorrow. Bye-bye.